Intro Gelagat Indonesia tercium oleh Thailand Terang-terangan sebut Angkatan Laut Indonesia terlalu kuat di Asia Tenggara Jika bicara soal kekuatan Indonesia dalam skala Asia Tenggara Rasanya Indonesia cukup mendominasi kawasan Pasalnya Indonesia dianggap sebagai negara terbesar dan paling dominan di kawasan tersebut Sehingga potensi penguatan kekuatan militernya pun juga harus sepadan dengan wilayahnya yang cukup luas Menurut Asia Pacific Defense Journal, tahun 2022, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto memiliki rencana untuk memperkuat kekuatan militernya Indonesia disebut harus terus meningkatkan otot-otot kekuatan tempurnya Menurut situs tersebut, Indonesia berencana menjadi Angkatan Laut terkuat di Asia Tenggara dalam dekade ini Salah satunya dengan pembelian elutsista Yang diharapkan tujuan mereka adalah TNI Angkatan Laut memiliki 50 kapal perang siap tempur Dan menjadikannya Angkatan Laut terkuat di Asia Tenggara Hal ini bergantung pada dukungan berkelanjutan pemerintah Indonesia untuk mendanai Kementerian Pertahanan MOD berencana memulai pengadaan beberapa kapal perang dalam 24 bulan ke depan Dan telah mendapat lampu hijau dari Presiden RI Joko Widodo dan Kementerian Keuangan RI Selain itu, situs berita Thailand, posttoday.com Mencium sejumlah upaya yang dilakukan Indonesia sebagai bentuk penguatan kekuatan tempur lautnya Reuters melaporkan bahwa Kementerian Pertahanan telah mengkonfirmasi pesanan 2 fregat Arrowhead 140 dari Inggris Kemudian 6 fregat kelas Frem dan 2 fregat kelas Maestrel yang ditingkatkan dari Italia Selain itu, Kementerian Pertahanan Perancis di bulan yang sama mengungkapkan Bahwa Indonesia berniat membeli 2 kapal selam Skorpen Perancis Kapal-kapal ini akan menggantikan 5 fregat kelas Ahmad Yanni yang sudah ada Dan Kementerian juga akan melengkapi 2 kapal fregat kelas Marta di data yang sudah ada Naval News menyebutkan bahwa TNI Ketentan Laut Berencana melakukan pengadaan kapal rudal bersenjata naval strike misil Dan berencana melakukan pengadaan kapal perusak, kapal penjelajah, dan kapal selam tambahan Namun, Asia Maritim Transparency Initiative menyatakan TNI Angkatan Laut saat ini mengoperasikan lebih dari 100 kapal Ini menjadikannya armada terbesar di Asia Tenggara TNI Angkatan Laut